Sampai pada akhirnya temen gue ini ngerasa sakit hati, akhirnya dia waktu itu bener-bener ya memelakukan perencanaan pembunuhan lah ya. Dan yang lebih tragisnya, penganeian itu dilakukan di teras rumah gue. Akhirnya kejadian itu malam minggu, gue ingat banget, 8 Maret 2014. Gua gak akan lupa itu, tiba-tiba senjata tajam itu ada di kuping gue, ada di tangan gue gitu. Gua sempet kayak skip sebentar gitu, kayak ya Tuhan, salah gue apa? Halo Brother David. Halo. Brother David, boleh di-share nama lengkap, kemudian umur, dan juga sekarang domisili-nya di mana? Oke, nama gue David Reza, umur gue Oktober ini 36 tahun, domisili di Depok. Brother David, boleh di-share kalau Brother David ini sudah berapa lama mengimani Kristus? Mengimani ya? Mengimani itu dari kecil ya pastinya ya. Cuman memang sedih juga gitu. Tapi pada umur 27 lah, gue baru kenal siapa Tuhan gue, gue baru tahu apa itu agama gitu. Gue juga baru tahu Kristen itu seperti apa gitu. Karena memang pada dasarnya gue dibesarkan dari orang tua yang berbeda agama. Jadi ya nyari Tuhannya di luar gitu, karena di dalam gak dikasih gitu. Jadi ya kita nyarinya di luar. Mas, boleh diceritakan, dilanjutkan, bagaimana sih Mas David dibesarkan dalam keluarga yang beda agama? Dan bagaimana dampaknya ke Mas David? Pas masih kecil sih, normal ya. Ya, karena memang pemahaman agama, kedua orang tua juga gak yang bagus-bagus banget gitu. Ya, jadi ke anak-anaknya ya ditanamkannya itu seadanya gitu. Ya, waktu ada hari raya agama yang ini, ikut. Hari raya agama yang ini, ikut juga gitu. Cuman karena waktu itu kita masih anak-anak gitu ya, ya kita senang-senang aja gitu. Kita senang-senang aja. Sampai ya akhirnya kita mulai ngerasa, pas udah besar gitu, apalagi udah umur-umur 25 ke atas. Ini pasti ada sesuatu yang, yang apa ya, yang beda gitu. Kita ngerasa kok gini sih, sebenarnya kan gak gini gitu. Ngeliat orang lain, mereka bisa ke rumah ibadah, ya kan. Khususnya ke gereja sama-sama gitu. Kok gue gak bisa gitu. Sedih sih, sebenarnya sih sedih sih gitu. Cuman, ya mau gimana gitu. Cuman, kebetulan waktu itu yang seagama sama nyokap gitu. Ya, kita sama nyokap aja gitu. Ketika kita ngerahin hari raya ya, berdua gitu. Ya, cuman, kan kita juga sedih ya ngeliat, ih keluarga yang lain tuh full loh, ya kan. Ke gereja aja gitu. Kita enggak gitu. Boleh di share gak mas? Tadi mas bilang beda agama. Jadi mama ini kristiani ya mas? Iya. Papa? Islam. Papa Islam. Kemudian mas Reza ini punya saudara-saudara juga, Kak? Ada. Adik gue itu laki. Dia ikut bokap. Dia ikut bokap. Dan dia sekarang sudah menikah. Sama seorang muslim juga. Anaknya sudah dua. Pernakan gue dua. Ya, dia menjalani kehidupan yang sesuai dengan agama yang dia anut gitu. Tapi sebelum dia nikah, kita sempat debat sih. Bukan debat ya, argumentasi lah gitu. Lo gak mau ikut gue gitu. Ya, jawaban dia enggak gitu. Oke. Ya, ketika itulah. Gue juga kasihan sama dia. Dia enggak tahu apa yang dia yakini. Ketika gue tanya ini, itu, itu, dia juga gak tahu. Dia sebenarnya meyakini apa gitu. Ya, dia hanya percaya ya Tuhan satu. Tuhan itu sama gitu. Ya, oke gitu. Di satu sisi, emang itu gitu. Tapi, buat gue sih itu harus diskusi lebih dalam ya. Makanya ya, ya kita harus duduk bareng, ngobrol gitu. Ya, itu sih. Makanya ya itulah korban dampak dari orang tua yang beda agama gitu. Karena jadi ke anak itu dia enggak, enggak dikasih fondasi yang kuat gitu. Jadi, dia nyari di luar gitu. Ya, karena kebetulan gue disekolahin, dididik di sekolahan katolik gitu. Ya, terlebih itu dari rencana Tuhan ya, gue gak tahu gitu. Tapi, faktanya, dari kecil sekolah gue katolik gitu. Jadi ya, gue udah terbiasa gitu. Dengan kehidupan teman-teman yang katolik gitu. Jadi, orang tua, mama terutama katolik, kemudian teman-teman katolik, berarti sebenarnya sudah sangat familiar dengan Alkitab ya, Mas? Oh iya, pasti. Pastinya. Tapi itu tadi gue bilang, gue dari kecil Kristen. Ya, tapi gue gak tahu Kristen yang kayak gimana. Kristen KTP lah ya. Tapi ada momen-momen gitu ya, namanya perjalanan hidup orang gitu ya. Di umur 27 tahun itulah, gue baru buka Alkitab gue gitu. Momen apa Mas, yang membuat kemudian Mas buka Alkitab? Sedih ya ceritanya. Ya, bukan sedih ya. Ya, tapi inilah ya rencana Tuhan ya. Karena, umur 27 tahun itu, kata orang, kata orang itu umur 27 tahun itu turning point lo gitu. Contohnya, kita sering denger lah, penyanyi-penyanyi artis luar negeri itu meninggal di umur 27 tahun. Sampai ada klubnya, klub 27 gitu. Kita bisa lihat kayak, ya yang terkenal-terkenal lah gitu. Gue gak ngerti ya, apa itu kebetulan. Karena memang, cita-cita gue itu dulu mau jadi rockstar gitu kan. Gue pengen jadi anak band gitu. Tapi akhirnya, gak tau lah gimana. Tiba-tiba, yaudah, umur 27 tahun itu, gue mengalami sebuah kejadian yang memang mengubah hidup gue. kejadiannya waktu itu, gue hampir mau dibunuh sama sahabat baik gue gitu. Bukan masalah sakitnya lu dianiaya gitu. Tapi lebih dari itu, lu kayak ngerasa lu dihianatin. Itu sih yang bikin gue, kayak itu sakit banget gitu loh. bukan karena belati atau benda tajam yang menancap di tubuh lu gitu. Itu sih, pas gue ngerasain itu, ya yang gue rasain cuma perih aja gitu. Tapi, lebih dari itu tuh, kayaknya tuh gue sakit hatinya tuh, bener-bener broken heart banget gitu. Karena gue ngerasa, yang melakukan itu, temen gue dari kecil. Mas David, ini pengalaman yang baru aja tadi Mas sebut, gak banyak orang yang mengalami. Oke. Boleh gak Mas, kalau misalkan, Mas, maaf ya kita membuka. Enggak apa-apa. Kenangan pahit. Enggak apa-apa. Bisa gak sih Mas diceritain, mungkin, kenapa waktu, mungkin, apa yang kejadian itu seperti apa, dan kemudian, apa yang kemudian, berlanjut dari situ, dan sampai membuat Mas David, kemudian membuka Alkitab, dan membaca untuk pertama kalinya. Oke. Jadi, kita berteman dari kecil ya. Kita berteman dari kecil, dia juga udah dianggap anak, sama nyokap-bokap gitu. Bahkan dia juga udah, ya makan tidur di rumah gitu kan. Ya, se, apa ya, dari kecil, dari kecil, sampai SMP bareng, SMA bareng, kuliah pun bareng. bahkan, yang paling gokilnya lagi, akhirnya dia jadi orang Kristen bareng. Karena dia tadi bukan, bukan ngikut Yesus gitu. Cuman karena kita, dalam lingkungan yang sama, ya waktu itu, kita se, 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 kita kemana-mana bareng, semobil bareng, punya selera musik yang sama gitu. Udah hampir seperti saudara? Udah hampir seperti saudara. Apa yang gue butuh, dia selalu ada. Gue butuh ini, jemput gue di sini, dia selalu ada. Sampai, mungkin itulah momentum, yang bikin dia kecewa gitu ya. Waktu itu, dia jatuh lah, kecelakaan motor. Dia minta tolong, gak ada yang bisa nolongin dia gitu. Cuman memang, gue yang dulu itu, gak kayak gue yang sekarang. Gue yang dulu itu, brutal ya. Omongan gak disaring gitu. Ya, gue suka memuli orang gitu. Gue gak pernah mau dengerin omongan orang gitu. Yang gue dengerin cuma omongan emak gue aja gitu. Itu pun kadang-kadang. Ya, ya itulah, apa ya, fondasi kehidupan yang selama ini kecil, lo gak dikasih didikan yang kuat ya. Gue ngerasa didikan orang tua gue kurang kuat, kurang keras sama gue. Jadinya tuh gue, berontak terus gitu. Ngelihat orang tua suka berantem, beda agama, jadi tuh kayak gitu. Sampai pada akhirnya, teman gue ini ngerasa sakit hati. akhirnya dia waktu itu bener-bener ya, melakukan perencanaan pembunuhan lah ya. Karena dia udah membawa senjata tajam ya kan. Mungkin kayak, ya, kasus-kasus hukum yang lagi ngehit sekarang ini lah ya. Pembunuhan berencana ya. Jadi pada waktu itu, dan yang lebih tragisnya, penganean itu dilakukan di teras rumah gue. Jadi pada hari kejadiannya dia bilang, gue mau ke rumah dong, mau nongkrong, oke. Karena memang rumah gue sering dipakai base camp buat anak-anak. Jadi ini nanya masih biasa nih? Masih biasa dong. Karena memang, anak ini potensialnya agak-agak psikopat ya. Ya memang, dia pun juga dibesarkan dari keluarga yang tidak harmonis juga gitu. Tapi karena dia merasa gue udah kayak abangnya, gue udah kayak, wah, best friend-nya lah. Jadi apapun dia cerita, apapun dia cerita. Namanya tadi gue bilang, ketika gue butuh dia, dia selalu ada, tapi ketika dia butuh gue, gue nggak ada. Jadi tuh dia kayak, wah, sedih lah gitu. Nah, akhirnya, kejadian itu malam minggu, gue ingat banget, 8 Maret 2014. Gue nggak akan lupa itu. Kita lagi ngobrol-ngobrol biasa, disitu ada temen gue, bertiga, kita bertiga, jam-jam setengah 3 pagi lah. Itu kemudian, kejadiannya, ya, tiba-tiba dia, nendang muka gue gitu. Nendang muka gue, terus akhirnya gue, ngerasa gelap kan? Orang ditendang muka kenceng loh, bukan. Dan itu, itulah yang bikin gue punya rasa trauma. Gue dihajar ketika gue lagi bengong gitu. Bukan kayak, ayo kita berantem. Kalau gitu kan kita punya ancang-ancang. Gue dihajar pas gue lagi bengong. Makanya gue langsung gelap, tiba-tiba senjata tajam itu udah di, ada di kuping gue, ada di tangan gue. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Yang gue rasain juga udah bukan cuma sakit doang. Yang gue rasain cuma perih, gue sempet kayak skip sebentar gitu. Kayak, ya Tuhan, salah gue apa? Kok gue sampai kayak gini? Akhirnya singkat cerita, gue dilarikan ke rumah sakit. Ada sekitar 60 jahitan. Karena memang itu ya, jahitannya juga memang dokternya cukup, cukup profesional ya. Ya, mungkin sih orang nggak akan nyangka gitu. Tapi kalau orang lihat, di wajah gue itu ada bekasnya gitu. Makanya kalau, teman-teman gue nanya gue gitu, yang baru kenal khususnya, itu lo kenapa? Atau tukang cukur itu kenapa? Ya itu gue cuma bisa ketawa aja gitu. Sampai akhirnya, karena waktu itu gue dalam kondisi yang, apa ya, gue hampir, ya hampir lumpuh. Karena gue dihajar, gue dianiaya dengan brutal gitu. Bahkan, gue seakan-akan udah nggak mau, lanjutin kehidupan gitu ya. Cuman, akhirnya gue mencoba, istirahat apa, pulih gitu, rutin ke dokter gitu. Sampai akhirnya, kondisi gue membaik gitu, ya gue takut gue, karena begitu gue udah nyaya, gue ke rumah sakit, gue ngeliat kuping gue di kaca. Terus gue tanya sama teman gue, bro, bro, kuping gue copot ya? Udah, lo nggak usah lihat, lo nggak usah lihat gitu. Oh yaudah gitu. Nah, puji Tuhan, operasinya lancar, gue sempurna gitu, tidak ada cacat sama sekali, cuman memang gue butuh waktu untuk kembali seperti semula gitu. Ya kayak, gue nggak bisa olahraga normal apa, segala macem, ya oke gitu. Nah, di momentum itulah, gue lagi bener-bener, gue nggak bisa ngomong sama orang. Gue nggak berani ngomong sama orang, kecuali sama keluarga gue pada saat itu. Gue nggak berani ngobrol berdua sama manusia ya, karena gue takut gitu. Ya nanti lo, tiba-tiba menyerang gue gitu. Ya, akhirnya, gue nggak bisa ngapa-ngapain dari kehidupan gue yang bener-bener tiap hari nggak pernah ada di rumah, sampai akhirnya sekarang gue ada di rumah. Nah, tiba-tiba waktu itu, ada temen, temen nyokap ya, ngasih buku, requirement ya itu, gue ingat banget tuh, apa, what a purpose driven in life, kalau nggak salah ya, apa tujuan Anda hidup di dunia ini. Gue nggak sampai habis sih, baca buku itu gitu, tapi setidaknya, buku itu, jadi momentum, untuk, gue lebih mengenal, siapa sih, yang bikin orang ini kayak gini gitu. Nah, momentum itulah yang bikin gue, buka Bible, buka Alkitab gitu. Ya, akhirnya, dengan kejadian itu, kita sekeluarga ya, ya khususnya gue sama nyokap, gue ke rumah om gue, yang ada di, di Jawa Tengah ya waktu itu ya, dan itu ya, sekalian refreshing, sekalian untuk, apa ya istilah anak jaman sekarang, healing, healing ya, healing gitu kan, ya, ya sambil nunggu gue, ya pulih gitu, karena gue nggak, gue nggak tahu apa yang akan gue lakukan, kerja ya, apa, nggak bisa, kan gue, semi cacat waktu itu, semi cacat, gue nggak normal gitu, akhirnya, pada waktu itu, ya hampir, dua bulanan lah gue, sampai, ada sahabat gue, gue inget banget tuh, dia bilang gue begini, saudara, lo, kalau mau balik ke Jakarta, kalau lo udah tersenyum, dengan masalah ini, dengan masalah yang pas, lo mau dianiaya itu, lo dianiaya ini, oke saudara gitu, sampai akhirnya, gue mikir, gue mikir gitu, karena, after, gue diperlakukan seperti ini, tentunya, keluarga lo juga nggak terima dong, ya kan, namanya lo, hampir dibunuh orang, teman-teman lo juga pasti kan nggak terima, ya kan, akhirnya, gue memilih untuk, apa ya, ya gue coba renungin, karena waktu itu, teman gue, yang mau ngebunuh gue ini, mau dilaporin ke polisi, gitu kan, ya mau dipenjarain lah gitu, cuman, gimana ya, gue, gue nggak siap, gue nggak siap, dan, ya itulah, balik lagi, gitu, gue orang Kristen gitu ya, gue orang Kristen, tapi kok lo mau penjarain teman lo, gitu, sebenarnya yang disini, bukan dia yang diuji sama Tuhan, gue mikir gitu, gue yang diuji, katanya, apa, berdoa lah, buat mereka yang menganiai kamu, gitu, mana, yaudah, mulai dari situ, akhirnya, gue merasa tertekan ya, kayaknya, di satu sisi, ada yang bisikin, lo harus, masukin penjara nih orang, gitu, lo harus ambil tindakan hukum, gitu, cuman, gue nggak mau lah, gitu, gue nggak mau, gitu, bahkan ya, bapak gue juga, gitu, yang selama ini nggak pernah ada di rumah, gitu, tiba-tiba, kok Liu ada sekarang, gitu, itu sih gue lucu juga sih, cuman ya oke lah, jadi ya gue mungkin, ya mungkin disitulah gue bisa ngobrol sama dia, sampai akhirnya gue mikir, gitu, dalam hati, gitu ya, oke gue penjarain dia, tapi, apa, untungnya buat gue apa, kalau gue penjarain dia, gitu, disitu gue ngerasa bukan, bukan temen gue sebenernya, yang dicoba, gitu, gue yang lagi dicoba, katanya lo orang Kristen, gitu, tapi lo, apa, kayak gitu sih, gitu, katanya lo mau mengampuni orang, gitu, katanya lo berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, tapi begitu lo dianiaya, lo langsung, berontak, gitu, even bahkan, om gue yang pendeta pun, ya, kamu tetap harus mengambil tindakan hukum, gitu, kalau maafin ya kamu harus maafin, tapi kamu harus, ngambil tindakan hukum, gitu, gue pikir-pikir, gue pikir-pikir, berat untuk gue, oke, gue penjarain nih orang, gitu, tapi nanti, lima tahun, sepuluh tahun, dia gak terima, gitu, one day gue berkeluarga, dihabisin keluarga gue, siapa yang mau tanggung jawab, gitu, akhirnya, gue waktu itu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, gitu, apa ya, gue harus ngapain nih, gitu, ya akhirnya, gue memilih untuk, maafin dia, gue memilih untuk maafin dia, dan itu pun, penuh-penuh dengan kontroversi, ya gitu, pastinya, karena banyak yang setuju, banyak juga yang gak setuju, tapi, apapun itu, itu keputusan yang gue ambil, dan mereka gak bisa, untuk, ngelarang-ngelarang keputusan gue, gitu, akhirnya, gue udah maafin, cuman ya, kita masih manusia, ketika kita maafin dia, berat juga untuk ketemu dia, gitu, ya singkat cerita, setahun, akhirnya, dua tahun kemudian, cuman, disitulah, momentum gue untuk, kenal siapa Tuhan gue, akhirnya gue balik ke Jakarta, gitu, balik ke Jakarta, ya dengan, penuh harapan ya, pastinya, ya setelah gue dibeginiin, apa, Tuhan mau berencana apa, gitu, sama gue, ya disitu, gue gak tau, gitu, jalanin aja hidup, nah, sampai akhirnya, gue waktu itu, mikir, gitu, gue mau jadi, hamba Tuhan, gitu, gue mau jadi, pendeta, gue mau sekolah teologi, gitu, karena gue gak bisa ngapa-ngapain, kerja gak bisa, fisik belum 100%, gitu, jadi kegiatan gue, pada waktu 2014, tuh, sekitar, tuh pas piala dunia, tuh, ya nonton bola, ya sisanya gue habisin, denger kotbah, Youtube, baca Alkitab, ya, ya itu terus aja, gitu, karena waktu itu, gue juga gak kuliah, ya kan, gak kerja, wah, yaudah, akhirnya, karena mungkin, waktu itu udah kelamaan, gitu, dan kayaknya, nyokap gue ngeliat, you have to be something, gitu, lo harus melakukan sesuatu, lo gak bisa di rumah aja, gini-gini terus, gitu, ya, gue mau jadi pendeta, akhirnya gue ngomong, mah, aku mau sekolah teologi, gitu, nyokap sih kurang suka disitu, bukan gak suka anaknya untuk ngambil pendeta, gak itu yang disuka, dia, kalau memang bukan panggilan, gak usah lah, lagian, kamu kayaknya, masih ada perasaan takut, gitu, kamu gak usah kayak gitu, gitu, akhirnya dia bilang, coba kamu sekolah hukum, coba kamu ngambil kuliah hukum, kamu kejar, ke pengacaraannya, disitu, mungkin, kamu bisa bantu orang banyak, kan kurang lebih gak sama, bang, dia bilang gitu, kurang lebih gak sama, sama, maksudnya, gak berbeda jauh lah sama pendeta, gitu, dia pakai jubah juga, gitu, ya itu sih pemikiran simple, seorang ibu-ibu lah, yang peduli sama anak, anaknya gitu, karena, karena pada saat itu, adik gue udah kerja, ya kan, adik gue udah, wah, boleh dibilang, cukup sukses lah dengan I.O nya, dia udah bekerja, dia udah, wah, sukses lah gitu, ya, cuma gue ini, gitu, yang, gue anak pertama, gitu, yang bener-bener gak bisa bantu orang rumah, karena gue punya, apa ya, gue orangnya idealis, gitu ya, kalau gue maunya ini, gue harus, gitu, maunya ini, gue harus, gitu, makanya waktu itu, gue pernah sekolah, komunikasi, gitu, gue pernah sekolah komunikasi, tapi gue drop out, gitu, tapi gue drop out dengan satu alasan sih sebenarnya, ya, ya karena gue males ngejalaninnya, karena gue males ngejalaninnya, gue gak punya passion, karena gue memang dari dulu, gue kan seorang seniman, ya, dan itu, darah dari keturunan-keturunan, gue memang, gue seorang seniman, gitu, makanya gue pengen jadi seniman, cuman kan waktu itu seniman di Indonesia, kurang dihargai, ya, gitu, jadi, ya, orang tua agak berat, kalau kita mau jadi seniman, gitu, ya cuman makanya, waktu itu gue drop out, tapi drop out itu, waktu itu orang tua masih tetap, udah kamu kuliah lagi aja, gak mau, gitu, gue mau jadi artis, gitu, gue mau jadi rockstar, gue mau jadi anak band, gitu, udah, lo gak usah biayain gue, gue nyari sendiri, gitu, ya itulah, disitulah, ya, kalau berpikir, nyesel, nyesel sih, ada, tapi gimana ya, kalau gue gak begitu, sekarang gue gak kayak gini, gitu, cuman itulah, gitu, akhirnya, gue coba sekolah hukum, gue coba sekolah hukum, kok pertama kali masuk, gue jadi orang yang apa ya, minder ya, mindernya gini, gue baru sembuh dari penyakit, kondisi fisik gue belum terlalu kuat, tiba-tiba gue masuk, gue gak bisa denger suara orang teriak-teriak, karena gue masih trauma, ya kan, habis dianiaya, gue jadi denger suara orang teriak-teriak, denger suara kaget, itu tuh gue gak bisa, jadi gue kayak kaget gitu, refleks gue, nah, akhirnya gue mencoba, hari pertama gue kuliah, gue agak minder, kenapa gue minder, karena, yang gue masukin itu, kuliahnya orang-orangnya udah pada kerja, ya kan, mereka masuk dengan kemeja, yang cewek pakai, waduh, ya, waduh, cantik-cantik bener gitu kan, wah, kamu kerja ini, dimana, disitu, sementara, gue datang dengan, ya, celana jeans bolong-bolong, ya kan, pakai kaos, ya, dia nanya, kerjanya apa, aku gak kerja, oh, gak kerja ya, tapi yang lain udah ngomongin ini, ada yang ngomongin itu, ya kan, ada yang PNS juga, terus, ngapain gitu, gue anak Ben, tetap dengan bangganya, gue anak Ben, ya, akhirnya, gue ketemu, temen gue, yang penyanyi juga, yang penyanyi juga, dan dia, boleh dikatakan, ya, punya pacar, seorang pejabat, tapi, tapi karena dia tahu, gue anak Ben, gitu, dan perempuan ini, cantik lah, paling cantik lah, di kelas kita, gitu, kalau gue, dengan perempuan cantik, udah biasa ya, gitu, karena gue anak Ben, jadi, lo mau secantik ke apa, ya, tiap hari gue ketemu lo, gitu, jadi gue gak kaget, gitu, sementara temen-temen gue, yang backgroundnya orang biasa, orang kantor, ketemu perempuan cantik nih, kayaknya tuh, agak norak sih, menurut gue, gitu, yang, gue biasa aja, gitu, nah, karena gue, ya, tampil apa adanya, akhirnya, gue banyak ditemenin, sama perempuan-perempuan cantik itu, gitu, ya, modal gue juga gak muluk-muluk sih, gue waktu itu masih naik reta, gitu kan, akhirnya, disitulah gue mulai, apa ya, mencoba, mengembalikan, kepercayaan diri gue, gitu, ya, sampai akhirnya, singkat cerita, gue sering berangkat sama dia, gitu, ya, dalam arti, gue dari rumah, ke apartemennya dulu, gitu, jemput dia, kamu ke apartemen aku ya, jemput, nanti kita naik mobil, oke, kuliah bareng, dari kuliah itu, gak selesai, gue balik lagi ngantin dia, lo tau, gue diapain, begitu balik ngantin dia, gue dikasih duit, 200 ribu, 300 ribu, bep, buat ongkos kuliah besok, wah, sedih gue, gitu, apa, wah, gila, kok, masih ada aja orang baik, gitu ya, padahal, kalau boleh dibilang, temen gue ini, ya, kayak gitu tadi gue bilang, pacarnya pejabat, tapi, dia sama gue baik, gitu, gue gak peduli, dan gue gak, ngejudge dia, ini, itu, ini, itu, sampai pada akhirnya, disitu, fisik gue mulai kembali, gue coba nge-band lagi, gue coba nge-band lagi, kemana-mana ya, gue nge-band, ya, karena kita masih manusia, ya, akhirnya gue jatuh lagi, ke dalam dosa, gue jatuh ke dalam, ya, narkoba, gue jatuh ke dalam, seks, gue jatuh ke dalam, ya, hingar-bingar dunia malam, ya, pastinya ya, ya, anak ben akraplah dengan dunia seperti itu, gitu, wah, bertahun-tahun lagi, sampai akhirnya, gue ambil keputusan, ya setahun berjalan, dua tahun berjalan, tapi gue gimana, gitu, gue untuk melakukan, untuk menyelesaikan kuliah gue, gue harus nyari duit, gitu, gue dari dulu, gue gak mau kerja kantoran, gue gak pernah mau kerja kantoran, dalam arti, jadi karyawan, gitu ya, berangkat jam sembilan, pulang jam lima, gue gak mau, dan itu gue buktiin, sampai hari ini, gitu, gue gak pernah kerja di kantor, sekalinya gue kerja di kantor, itu kantor gue pribadi, gitu, nah, akhirnya, seiring berjalannya kuliah, ya gue nyari duitnya, di dunia malam, di band, yang penting kuliah gue beres, dari situ, gue kejar, sekolah hukum gue selesai, gue kejar, jadi pengacara, dari situ, ya gue hidup bener, gitu, ya sesimpel itu sih, tujuan gue, dalam arti, kenapa hukum, gitu, karena, kalau dilihat dari umur, hukum itu, dalam arti disini, profesi pengacara itu, dia tidak terikat dengan umur, kenapa, gue ngambil itu, coba kalau gue ngambil ekonomi, gak mungkin gue keterima, jadi pegawai bank, gak mungkin, gitu, terus gue ngambil yang lain, itu juga udah gak mungkin, begitu juga, pada akhirnya, gue selesai kuliah hukum, gue ngelamar di kantor, dipanggil, kagak, gitu, cuman, ya gimana ya, ya, sedih juga, gitu, udah begini kok, gue udah sampai sejauh ini, gitu, kok masih begini, gitu, cuman ya, gue percaya ya, Tuhan gak bakal ninggalin gue, nah, akhirnya, se, 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 pas gue kuliah itu, gue jadi anak yang, ditemarin sama cewek-cewek, bukan karena apa-apa, karena gue rajin, orang ngeliat gue keluar malem, nge-ban, kok kuliahnya bener nih anak, gitu, kok kuliahnya beres, gitu, kuliahnya beres, gitu, ya, nilainya juga gak bagus-bagus amat, tapi beres, gitu, akhirnya mereka pada nanya, gimana bang kuliahnya, gitu, nah, sampai akhirnya, semester-semester akhir, semester-semester akhir, adalah adik-adek kelas, adik-adek anak cewek lah, tiba-tiba dateng ke gue nih, beda agama, bang, jadi orang Kristen tuh, kayaknya enak-enak aja, gitu, dia bilang, maksud lo enak-enak aja gimana, gitu, kayaknya adem-adem aja, enak aja loh, banyak juga cicilan kita, nggak seperti yang lo bayangin, gitu, ikut-ikut Tuhan Yesus, enak, apa segala macem, jauh dari masalah, gitu, nah, akhirnya, gue juga nggak tahu, gitu, karena pada waktu itu, hidup gue juga, ya masih, ya masih minum, apa, tapi tiba-tiba kok dia bisa-bisanya ngomong, gue kayak gitu, akhirnya, pelan-pelan, dia dateng lagi ke gue besoknya, bang, aku mau ngobrol nih, ngobrol apa, ini, masalah keimanan, waduh, kayaknya berat nih masalah keimanan, oke, besok ngobrol, ngobrol lah dia, akhirnya dia cerita, selama ini, aku, udah gelisah, dia bilang gitu, hampir 4 tahun itu, dia gelisah, gitu, bertanya-tanya gitu, mencari, siapa sih Tuhan itu, wah, akhirnya dari situ, ya karena gue ngerasa, apa, udah dianggap sebagai, sebagai orang yang dituakan, apa, yaudahlah kita ajak ngobrol, kita ajak ngobrol, oke, nah akhirnya, gue kasih tau tuh, ke temen-temen yang akar bersama dia, si ini, nanyain masalah, agama, lo siap bimbing mereka gak, gitu, oke bang, gitu, akhirnya, oke, kalau kamu udah siap, kapan-kapan kita, kegiatan, gereja sama-sama ya, gitu, ya akhirnya, dia siap, bang, aku mau ikut ke gereja, gitu, dan itu pertama, kali, pengalaman gue, oke, sampai akhirnya, temen-temen gue pun, yang Kristen, wah, gila lu, gila lu, gila lu, iya, emang udah gila, gitu, kita lihat aja nih, segila apa, akhirnya, kita ajak ke gereja, kita doain sama-sama, akhirnya, waktu itu, kita kenalin sama pendeta juga, ya, ya akhirnya, pendeta itu juga bilang, kalau saya, ngedoain kamu untuk jadi orang Kristen, saya gak mau, saya gak bisa, tapi kalau saya, ngedoain kamu, untuk, kamu menemukan, siapa Tuhan yang sejati, ayo kita berdoa sama-sama, akhirnya, kita doa sama-sama, seminggu kemudian, dua minggu kemudian, gak ada kabar, sebulan kemudian, dia udah WA, bang, aku udah, ke gereja sendiri, puji Tuhan, nah, disitu, gue flashback, gitu ya, gue flashback, karena, habis si A, datang lagi si B, bertanya sama gue, masalah keimanan, kok, kok apa sih ini, gitu, kok, kok kayak gini sih, itu selama gue di kampus, kayak gitu, dan itu gue agak kaget, karena apa, gue juga bukan yang datang, pria baik, gitu, gak gitu juga, gue tetap datang ketawa-ketawa, gitu kan, masih suka, ya, minum-minum, gitu, gue, ketika gue mengenalkan Yesus ke mereka, gue dalam kondisi, ya juga gak yang, perfect-perfect banget, gitu, nah, habis orang kedua, datang orang ketiga, nah, sampai akhirnya tuh gue, flashback ke belakang, mungkin ini jawaban dari buku requirement yang gue baca, 2014, yang ketika gue habis di, di aneaya sama temen gue, gue mau dibunuh sama temen gue, ya, ya, udah gue baca buku itu, tapi, hasilnya apa, ya gak tau, ya baca aja, gitu, belum terjawab, gitu, nah, ya gue ngerasa, menurut gue, karena kan waktu gue memutuskan untuk jadi, pendeta, ya, dan itu gue juga agak sedih juga, kalau gue inget, gitu ya, maksudnya, wah ternyata, ini, yaudah rencana Tuhan, gitu, Tuhan pakai gue, untuk, ya, mengenalkan Tuhan Yesus, di lingkungan kampus ternyata, ternyata, yang gue ambil sih, sampai akhirnya, yaudah, orang-orang itu udah, percaya Yesus, gue cuma bisa, jawab WA, gitu ya, waktu itu dia bilang, bang, aku udah kekerja sendiri, gitu, ya gue sih waktu itu, jawab simpel aja, oke, semoga kuat ya, mikul salibnya, semoga paham, gitu, ya dia juga, oke bang, gitu, akhirnya, setelah kejadian itu, gue udah, selesai gitu kuliah, gue udah, wisuda, gitu, dan, gue ngerasa sih, gue jadi sarjana hukum itu, bonus dari Tuhan aja sih, sebenarnya, ya, because, grace of God aja lah, gitu lah, ya, karena, gue juga gak tau kok, tiba-tiba, ada kejadian seperti itu, gitu, nah, dan itulah yang jadi, momentum gue ya, untuk makin, bener-bener, wah, pada saat itu sih, perasaan gue, berapi-api ya, gitu, wah, pokoknya, ikut Tuhan terus lah, gitu, wah, terus berapi-api, ibadah disini, berangkat, sampai, gue diceng-cengin, gitu, sama teman-teman gue, ya, dipanggil PDT lah, dipanggil Pak Pendeta lah, baru hari Rabu, gue udah nanya, hari Minggu mau ke gereja di mana, gitu, ya, sampai teman gue bilang, lama-lama abang tidur di gereja, gitu, ya, gue juga ketawa juga sih, ya juga lo ya, cuman, yang gimana, itu yang gue rasain, gitu, gue gak bisa, nahan apa ya, nahan gelora, apa ya, berapi-apinya gue, pada waktu itu, gue ngerasa itu momen terbaik dalam hidup gue, kayaknya itu, wah Tuhan pake gue nih, dan kayaknya itu, yes, dan kayaknya itu tahun-tahun sempurna gue, menurut kacamata manusia, 2018 itu, sampai 2019 itu, kayaknya itu tahun-tahun, wah kayaknya ini masa keemasan gue nih, ya walaupun, sekolah gue lulus, ya kan, gue jadi panutan orang-orang, maksudnya, ya teman-teman gue yang brengsek-brengsek, gitu kan, itu si David, beres kuliah kok lo enggak, gitu kan, ya, seperti itulah, jadi, orang ngeliat pada saat itu, seperti itu, nah cuman, di satu sisi juga, wah kok, gue juga begini, tapi, ya, ada kejadian, 2019 itu yang bener-bener bikin gue, down, ya gitu ya, bikin gue down, akhirnya, perempuan yang gue sayangin, gitu, yang gue cintai, gitu ya, dalam arti disini, nyokap gitu, nyokap dipanggil Tuhan, gitu ya, dan itu sih bener-bener bikin momen gue yang, ya gimana ya, drop ya, gitu, mungkin kalau teman-teman, yang ada disini, atau mungkin yang nonton, gitu, yang udah pernah kehilangan orang tua, gitu ya, khususnya, anak laki-laki, sama maminya, wah itu, luar biasa ya, gitu, cuman, karena gini, yang bikin gue sedih tuh, adik gue udah berkeluarga ya, dia udah tinggal sama istrinya, dan dia udah pisah rumah, bapak gue gak tau kemana, ya kan, ya gue hari-hari sama nyokap, gitu, gue berangkat, mah, nyampe rumah, mah, ada makan apa, gitu, sampai tidur pun ya kita, bareng, gitu, nah, yang bikin sedihnya itu, pada saat dia mau, pulang ke sorga, gitu, ada yang aneh sih, yang anehnya itu, biasanya tuh kita, bang kamu tidur sama mama ya, gitu, itu terus setiap malam, gitu, ya cuman, kalau dia udah merem, gue tinggal tuh, gue pindah ke kamar sendiri, sampai dia tidur aja, nah, malam itu agak berbeda, berbedanya, dia bilang gini, mama mau tidur sendiri, gitu, mama mau tidur sendiri, oke, gitu, aneh juga nih, biasanya dia minta ditemenin, dia tidur sendiri, ya itulah, malam terakhir gue, sama dia, gitu, akhirnya dia sakit, terus kemudian akhirnya dia, gak bisa ngelawan penyakitnya, akhirnya dia, dipanggil ke sorga, dan, gue gak tahu, itu rencana Tuhan, apa gimana juga, bukan suaminya, gitu, juga bukan adik gue, gitu, tapi, nyokap pergi di tangan gue, pas di rumah sakit, gitu, karena, yang paling, kenapa itu terjadi, gue juga ngerti, karena, mereka seharian, tuh, dari pagi sampai sore, sama mereka di rumah sakit, ganti shift, gue yang jaga, tiba-tiba malam udah gak ada, dan itu di tangan gue, nah, itulah, gue ngerasa disitu tuh, aduh, kayaknya Tuhan gak fair, sih, gitu, gue udah ikut Tuhan, gitu, gue udah, kayaknya tuh gue ngerasa, gue udah, kalau kata Brian Adams tuh, everything I do, I do it for you, ya, gitu, gue udah melakukan semuanya, untuk Tuhan, gitu, tapi kok tiba-tiba, lo ambil, sesuatu yang gue, sayang banget, gitu, menurut gue sih, pada saat itu, Tuhan gak fair, sih, sama gue, sorry, menurut gue sih, Tuhan gak fair, gitu, sampai akhirnya, temen-temen gue, dateng, gitu, ya, dia juga, nyemangatin gue, gitu, yang bikin gue sedih, dia, temen gue bilang, gitu, dia nungguin lo, jadi, lawyer, gitu, dia nungguin lo, jadi pengacara, gitu, baru akhirnya, dia pulang ke surga, gitu, ya, gue makin, makin sedih juga, gitu, dia bilang, gitu, sampai akhirnya, ya, sebulan, gitu, dua bulan, gue coba, life must go on, life must go on, ya, temen-temen yang, akhirnya, gue kenalin sama Tuhan, juga, dia mencoba, nguatin gue, ya, ya, di situ gue terharu, sih, ya, terharunya apa, mereka, mereka, dari, beda agama, ya, waktu itu, mereka, ya, gue, gue, gue kasih ajaran, lah, ya, gue, gue pandu, kayak gini, kayak gini, kayak gini, tapi ketika gue lagi drop, gitu, mereka datang, mereka nyemangatin gue, mereka ngasih ayat gue, ketawa, sih, oh, gini ya, oke, gitu, ah, loh, gue bilang, sok-sok ini gue, tapi oke lah, thank you, ya, gitu, yaudah, akhirnya sih, gue pada saat itu, ya, oke, gitu, ya, gue mikir, sampai gue ketemu firman Tuhan, gitu ya, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, gitu ya, ya, mungkin gue ngerasa, kenapa nyokap gue diambil, gitu, kenapa nyokap gue diambil, ya, jawabannya sih simple aja, supaya, kuasa Tuhan, terjadi atas hidup lo yang selanjutnya, gitu, minta tolong Tuhan, gitu, gue, gue, gue gak minta muluk-muluk, tapi tetap, Tuhan, gue gak mau kerja kantoran, gitu, tolong kasih kerjaan yang sesuai dengan passion gue, yang, yang bener-bener gue berpassion, gitu, sampai akhirnya, gue bingung mau ngapain, ya, akhirnya, dengan sendirinya, gue berani aja, gitu, buka kantor hukum sendiri, gitu, gue sama temen gue, berpartner sana-sini, gitu kan, ya, akhirnya, Tuhan buka jalan, gitu, case-case kecil dulu awalnya, gitu, case kecil, case kecil, case kecil, sampai akhirnya, Tuhan buka jalan, di tahun 2020, gue punya kantor sendiri, ya, puji Tuhan, puji Tuhan, gue buka kantor sendiri, dan ini, apa ya, namanya orang merintis kan gak gampang ya, 3 bulan pertama tuh, wah, pahit sekali, 3 bulan pertama pahit sekali, 2020, ya, gue mau sharing sedikit, ya, itulah ya, apa, gue juga gak mau, jadi orang yang munafik, gitu ya, pada saat kehidupan gue itu ya, di saat gue udah bertobat, apa segala macem, gue masih konsumsi, drugs ya, tapi bukan drugs ya, yang herbal lah ya, gue konsumsi ganja ya, ya, gue ngerasa pada waktu itu, ganja inilah yang bikin gue jadi orang yang mikir, gitu, gue kalau gak ada itu, gue gak bisa mikir, gitu, pada saat itu gue mikirnya seperti itu, gitu, ya, gue ngisep ganja dari kecil, gitu, jadinya edik gitu ya, edik gitu, karena buat gue, wah, ganja lah, gitu, buat mikir, apa, segala macem, gitu, nah, sampai akhirnya, nyokap gue, udah, waktu itu masih ada nyokap, gue ketauan berkali-kali, berkali-kali, dan itulah satu hal yang sangat dibenci sama nyokap, gitu, sama mama, itu masalah ganja, gitu, sampai waktu itu dia sebelum meninggal, kamu udah gak pake-pake gitu lagi kan, enggak, kamu udah gak pake gitu lagi, enggak, 2019 dia meninggal, 2020 September, gue ketangkep gara-gara ganja, gue ketangkep gara-gara ganja, waktu itu gue juga udah join di berbagai komunitas rohani, salah satunya komunitas ini, waktu itu gue ketangkep, seminggu setelah kita, sama komunitas ini, waktu itu kita kemana ya, ke Curug, sedihnya itu, gue tertangkep, habis, apa ya waktu itu gue bertangkep ya, oh iya gue habis, 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 waktu itu gue habis ngasih, apa ya, habis ngasih renungan, terus kemudian gue habis ulang tahun gue, kemudian gue ketangkep, kenapa gue bisa bebas, karena yang dibawa masih kecil, jadi masih ada diskresi, dari kepolisian, bahwa gue direhab, akhirnya gue direhab, momentum itulah, yang bener-bener bikin gue, bangkit lagi, ancur lagi, bangkit lagi, dan gue ngerasa disitu, gue di dalam itu, tiga hari, dua malam ya, jadi, gue ketangkep berdua sama temen gue gitu, gue ketangkep berdua sama temen gue, tiga hari, dua malam, ya gue ngerasa, ya kayak pas, Tuhan Yesus disalip aja gitu, cuman memang gue udah janji lah ya, dan gue udah declare, kita keluar, kita udah berubah ya gitu, gue sama temen gue lebih kasihan kan, dia udah punya anak istri gitu, gue masih single gitu, ya dia takut lah gitu, wah takut-takut, enggak lah, karena kita kan sedikit, kita pasti lepas gitu, karena ada aturan, yang menjamin bahwa kita bisa bebas, kalau kita rehab, ya temen gue selama di penjara, tuh sehari nangis mulu gitu kan, ya gue bilang gitu, lu jangan nangis mulu, lu kira gue gak mau nangis, gue gak mau nangis, cuman kalau lu nangis, gue nangis, selesai kita disini gitu kan, iya bang, iya bang, sorry bang gitu, ya istrinya gue kenal gitu, temen SMA kita gitu, pada saat waktu hari pertama dia, besok kita ke penjara gitu, gue kecewa sama lu, aduh sedih juga gue, dibegituin gitu ya, ya harusnya lu yang lebih tua gitu, lu bisa ngejaga temen lu gitu, kan dia udah punya istri, dia udah punya anak dua, kok lu kayak begini gitu, nah gue mau cerita sedikit, kronologi penangkapannya, karena disitu, Tuhan bisa merubah kejadian apapun, semudah membalikan telapak tangan, itu gue ngerasa banget, karena gue ngerasa waktu kronologis, gue tertangkap itu, sebenarnya, ya waktu itu, kita ngisip ganja terus ya, everyday, pas jadi anak band everyday, ya di umur gue yang sekarang, gitu, ya, buat ini aja lah, gak se-edit dulu, tapi minimal gue konsumsi, tapi pasti gue konsumsi gitu, ya mungkin satu batang, waktu itu bisa berapa, sekarang ini satu batang, ya, patah harian lah, nah, waktu itu gue lagi main di rumah temen gue, gak jauh dari sini, di seberang sini rumahnya, akhirnya, karena kita udah terlibat obrolan yang sangat, yang sangat seru ya, obrolan rumah tangga, kehidupan, kerjaan, Tuhan, nah, gue juga waktu itu lagi-lagi agak-agak, drop juga, karena, gila nih, buka kantor hukum gini-gini aja nih, kagak ada, yang pecah telur sama sekali nih, ya, yaudahlah, jalanin aja, sampai akhirnya, kita mau bakar gak gitu, ah enggak ah, gue mau balik, dia bilang gitu, yaudahlah, gue juga balik lah gitu, gak tau tuh tiba-tiba, pada waktu itu, malam Bible study, mau didoain apa, biasanya kalau kita Bible study, mau didoain apa, itulah lucunya Tuhan, dia tuh ya serius sama kita, tapi gue suka bercanda sama kita, kalau kita kenal sama dia gitu, waktu itu, gue minta didoain, deliver us from evil, gue inget tuh, gue gak bakal lupa, deliver us from evil, oke, pada waktu itu gue mau pulang, kita udah gak kepikiran lagi, buat isep ganja gitu, akhirnya, setan masuk deh itu, temen gue bilang, wah kayaknya udah malam nih, gue gak mungkin pulang gitu, gue liat dulu deh ke dalam, karena ini rumah tantanya, ada kemeja enggak, dia cek ke dalam, ada kemeja, wah ada kemeja, berarti ngidap sini dong, timbul lah setan di kepala gue, berarti bisa nih, ternyata bisa, akhirnya, singkat cerita, gue beli peralatannya, ya kan, buat, buat ngeganja, akhirnya udah, enggak, apakah ganja itu gue isep, enggak, gue isep sama temen gue, karena kita udah kasihkan ngobrol, apa, kita diskusi, apa, udah dalam lah, udah macam-macamnya diskusi, akhirnya, enggak lama kemudian, polisi datang, kita tertangkap tangan, ya kan, ya disitu tuh gue, wah gila, 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 apa lagi nih, akhirnya, ketangkap ya, ya itu tadi, udah, kita jalanin, karena rehabilitasnya, akhirnya kita lepas, disitu gue bener-bener, declare ya, gue bener-bener declare, gue bener-bener, seampun-ampunnya gitu ya, seampun-ampunnya, ampun Tuhan gitu, ampun gue gak, gue gak mau lagi kayak gini gitu, cukup gitu, ya gue ngerasa, ya, mungkin doa nyokap gue terjawab gitu, karena nyokap gue benci banget sama, sama ganja gitu, dia udah mencoba, memperingatkan gue berkali-kali gitu, gue gak denger juga gitu, ya akhirnya, ya ini, nah disitulah gue, wah, gak bisa nih gitu, gue kayak ngerasa jadi orang yang munafik gitu ya, di satu sisi, gue Bible study, di satu sisi, gue suka kesaksian gitu, tapi di sisi yang lain, gue masih, masih narkoba gitu, gue masih, apa ya, ya masih, jauh lah dari sempurna gitu, ya itulah yang bikin, jiwa gue, kayak gak tenang gitu, apa ya, berat gitu loh, berat loh, karena, orang, taunya, lo, bagus-bagus aja gitu, orang taunya lo, perfect, ya kan, secara, mungkin secara pekerjaan, orang liatnya, wah bagus gitu, secara orang liat dari luar, kayaknya spiritual lo oke juga, gitu kan, kayaknya lo rajin nih beribadah gitu, tapi di satu sisi, ya gue, harus terus-terus terang gitu, I'm a sinner gitu, gue pendosa gitu, cuman memang ya, bagaimanalah kita, intim gitu ya, terhadap, sama Tuhan gitu, ya itulah, yang jadi, guidance kita gitu, makanya, kita, banyak komunitas rohani, ya sebenarnya untuk itu sih, untuk saling support, apa segala macam, makanya, apa ya, gue juga, akhirnya, memutuskan, apa ya, mencoba meninggalkan pelan-pelan ya, cuman ya memang yang gak mudah gitu, ketika kita, apa ya, ikut Tuhan gitu ya, ya kita masih tinggal di bumi gitu, belum hidup di kolong langit gitu, khususnya anak-anak muda ya, khususnya anak-anak muda tuh, wah godaannya tuh, banyak banget gitu, anak muda, dia punya uang, dia punya, apalagi yang masih belum nikah gitu, wah itu, kalau, kalau mereka enggak, enggak intim sama Tuhan, kalau mereka jauh dari, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mereka akan jatuh gitu, mas dah cerita mas David, yang bisa dibilang mungkin, seperti naik turun ya mas, yes, yang sudah diangkat oleh Tuhan, diberikan berkah pengampunan, mengampuni teman sendiri, yang sempat penganiaya, yang mas kemudian juga sempat, kecewa dan sakit hati, tapi akhirnya, bisa mengampuni, luar biasa, kemudian, mas David juga bisa, merelakan kepergian, ibunda yang sangat disayangi, mas David kemudian juga, mau menjawab panggilan Tuhan, untuk menginjil, kepada teman-teman yang rindu akan kebenaran, dan juga, di momen yang baru-baru ini ya, mas David, bisa mencoba untuk, mau berjanji, untuk lepas dari adiksi, dari situ, mas David, mas David bisa, lihatkah mas, apa yang biasanya ketika kita, dalam posisi ketika, kita mungkin dalam tanda kutip, di bawah, apa sih yang biasanya Tuhan ngakukan, untuk mas David, untuk menginjil mas David? ya, ya pastinya, yang Tuhan lakukan ya, gak bisa dilihat sih, yang Tuhan lakuin tuh, gak bisa dilihat ya, dia benar-benar mengubah kita tuh, step by step, pelan-pelan, kenapa, gue bisa ngomong kayak gitu, karena gue belajar dari pengalaman gue, ketika gue abis, dijatuhin, terus gue diubahkan, itu benar-benar, kita gak ketebak gitu loh, kita gak bisa gitu, tapi, it works gitu, itu bekerja gitu loh, kayak, simpelnya gini, ingat kan tadi gue cerita, gue sempet trauma, abis mau dibunuh, gue gak bisa denger orang ngomong, lucunya, teman kampus gue itu, orang-orang dari timur, orang-orang dari Medan, yang suaranya gede-gede gitu kan, awal-awal gue takut juga gitu, cuman, lama-lama gue terbiasa, oh, ternyata Tuhan nampatin gue disini, untuk, secara gak langsung, memulihkan, mental gue, akhirnya gue dengan begitu, gue berani ngomong sama orang, karena gue udah terbiasa nih, sama orang-orang ini, gitu, itu satu gitu, nah, untuk hal-hal yang lainnya, ya, Tuhan pasti bekerja kok, tapi ya itu, ya, ya lo berlutut dulu, di kaki Tuhan gitu, ya, ya lo minta gitu, ya, ya lo minta, tapi lo juga jangan ngatur dia, gitu kan, ya, ya Tuhan, gitu, apapun yang terjadi, pokoknya, aku sama kamu aja, gitu, karena gini, waktu itu, ya, semuanya juga pasti ngalamin kesulitan, ya gitu, cuman pasti Tuhan buka jalan kok, dia bener-bener, ngerti sih, apa kebutuhannya, gitu, gue gak tau, apa ayatnya apa, tapi ada gitu, Tuhan menjawablah kebutuhan kita, gitu, gue sih berpegang sama itu terus ya, karena, ya apalagi untuk hidup gitu kan, ya orang harus bekerja, orang harus bekerja, kalau kamu, lo gak bekerja, ya lo ngeremehin Tuhan sebenarnya, gitu, kita dikasih akal budi itu ya untuk bekerja, ya untuk dalamnya ya untuk glorify his name, gitu, untuk memuliakan nama Tuhan, gitu, ya kalau lo ditempatkan seperti ini, lo kerja males-malesan, ya menurut gue sih, lo menghujat Tuhan, gitu, lo ngeremehin Tuhan, ya walaupun, terdengarnya seperti, ah kayak lebay banget sih ini orang, gitu, ya cobain aja, gitu, ntar, ketika lo jatuh, lo mau ternyak sama siapa lagi sih, ya kan, kalau bukan sama, malaikat, maksudnya malaikat disini, malaikat yang Tuhan kirim, dalam arti keluarga, kalau lo masih punya keluarga, kalau lo gak punya keluarga, lo mau ternyak sama siapa, gitu, sama Tuhan, kenapa gue bisa ngomong gitu, gue punya temen-temen, yang ngecengin pada gue, waktu itu, yang suka ngebully gue, wah lau, jadi PDT aja, kayak gitu, ya gue sering lah, kayak gitu-gituin, dipecahinin kayak gitu, gue cuma ketawa, ntar aja lo rasain, gak butuh waktu lama, satu tahun, dia lagi, hidupnya jatuh, dia teriak sama gue, gue begini nih, oh gitu yaudah, sini, gue iniin gitu, apa gimana, ya itu sih menurut gue, apa ya, makanya, ketika ada temen lo yang kayak gitu, ya sebenernya sih, lo jadi pendengar yang baik aja sih, ya jadi maksud gue, intinya gitu, Tuhan pasti bekerja sih, sama hidup lo gitu, jadi, lo gak usah takut, hari ini, lo gak bisa bayar kontrakan, besok lo gak bisa makan, lo gak usah takut itu sih, cuman, ya jalanin aja, hari demi hari jalanin, jangan sampai berbuat kesalahan, orang yang baik aja bisa tumbang kok, bisa jatuh kok, Alkitab kan juga bilang gitu, Alkitab menceritakan banyak tokoh gitu, orang yang udah intim sama Tuhan aja tumbang gitu, Raja Daud aja tumbang sama wanita gitu, apalagi cuma kita gitu, jadi, yaudah gitu, jalanin aja hidup ini gitu, cuman, terkadang memang kita gak boleh juga gitu, entang-entang kita ikut Tuhan, ya kita melakukan, seenaknya apa, mungkin itu sih, akhir, oke, aku mewakili teman-teman, yang juga masih struggling, dengan godaan, masing-masing, entah itu soal pengampunan, kelemah lembutan, adiksi, tidak mau merewakan, apa yang sudah terjadi di sebelumnya, atau mungkin kecemasan akan masa depan, kita semua nih mas, yang masih struggling, dan kita bisa relate dengan ceritanya mas David, apa sih mas, yang menurut mas David, saat, ayat Alkitab apa, yang menjadi sumber penguatan, yang bisa buat, bagi kami, itu juga bisa kami, mungkin contoh dari mas David, oke, buat, buat teman-teman semua ya, yang ada disini, dan yang lagi nonton, mungkin, gimana caranya kita untuk keluar, dari itu semua ya, pasti butuh proses, gak instan gitu, gak instan gitu, semuanya butuh proses, takes time, capek, gak enak gitu, lo juga akan dimusuhi sama teman-teman lo, lo diomongin gitu, itu pasti gitu, tapi, satu hal yang pasti, sebagai kita orang Kristen gitu, kita harus mematikan dulu, hawa nafsu kita gitu, bahwa, ya semuanya itu, semu ya gitu, semuanya itu, sebenarnya, sesaat, semuanya itu sesaat, semuanya itu hanya sesaat, kesenangan sesaat gitu, ya, mungkin, apa ya, kita harus bercermin juga gitu, jangan bandingkan diri kita sama orang lain, bandingkan kita sama Alkitab, diri kita sama Bible, kalau kita bandingin sama orang lain, gak adil gitu, gak bisa, bandingin kita sama Alkitab, apakah kita sudah sesuai, apakah kita sudah seperti Tuhan Yesus, karena, kita diciptain untuk apa sih, gitu kan, ya, kita kan diciptain, untuk serupa dengan Allah, apakah kita sudah serupa, ya, itu aja sih sebenarnya, kalau ayat Alkitab, yang, yang benar-benar bikin, apa ya, benar-benar bikin kuat ya, kalau ayat Alkitab yang, berharap, itu banyak banget ya, gue, yang gue suka banget tuh, ayat Alkitabnya, seorang hamba, tidak akan, lebih besar daripada Tuhannya, ya, seorang hamba, hamba berarti kita, Tuhannya, Tuhan, seorang hamba, tidak akan, lebih besar daripada Tuhannya, ini yang ngomong, Tuhan Yesus sendiri loh, jika dia menganiaya aku, ya juga akan menganiaya kamu, jadi kalau kita diperlakukan, gak fair, di dunia ini, gak usah kaget, Tuhan Yesus, udah dianiaya, dari zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, jadi, ya, ya, makanya balik lagi gitu, ketika kita, jatuh, apa sakit gitu ya, dinikmatin aja, lewati aja prosesnya, ya, itu sih, yang, yang bikin gue kuat, karena, gue percaya, karena itu dari mulut Tuhan sendiri, yang, yang ngomong, jadi itu janji Tuhan gitu, jadi, kalau kita diperlakukan di dunia, gak adil, gak fair, ya, yaudahlah ya, tapi, pengharapannya itu tadi, Tuhan, gak akan, ninggalin, kita, sampai, ada sampai ya, sampai akhir zaman, gitu, jadi, dia gak akan ninggalin kita, selama-lamanya, mungkin itu sih, yang bikin gue, ya, strong sampai saat ini, gue masih, ada sampai saat ini, mungkin itu, oke, sama-sama, Tuhan memberkati semua ya, semoga Anda diberkati, dengan tayangan video, yang baru saja Anda saksikan, dan jangan lupa, untuk like, komen, serta subscribe, tayangan video ini, share juga, kepada saudara-saudari lainnya, sehingga, lebih banyak lagi, jiwa-jiwa, yang akan mendapatkan, pengalaman, bersama dengan Kristus, dan juga memperoleh berkat, yang datangnya, dari sorga, kiranya Tuhan, memberkati kita, terima kasih,